Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman apa kabarnya sehat selalu pastinya ya semoga dilancarkan segala urusannya ini mohon maaf belum bisa sering upload kayaknya ya dikarenakan kendala singal teman-teman singalnya susah disini sambil merokok maaf ini kemarin saya upload video shot ya itu kendala apa rata-rata burung yang seperti saya upload di resort yang terakhir itu itu kan burung kondisinya bulu sayapnya itu turun terus dia naik turun ya seperti itu mungkin ya jadi burung tersebut itu sebenarnya enggak sehat temen-temen sambil ngopi burung tersebut itu enggak sehat sebenarnya yang pertama karena bulu sayapnya itu turun itu udah fix digantang itu yang jelas tuh karena burung tersebut mungkin sering diablak dan juga perawatannya itu rubah-rubah terus antara ekstrapoding terus dari mandi jemurnya kita itu kalau ngerawat burung itu usahakan ya satu minggu lah atau lima hari lah minimal itu kalau mau merubah rawatan seperti mandinya jemurnya itu pun harus bertahap nggak bisa dibarengin dari mandinya dirubah ekstrapodingnya dirubah semua dirubah itu nggak bisa temen-temen nanti tapi ujung-ujungnya temen-temen itu bingung bingung ini karena kenapa sebabnya apa ya karena itu tadi dari ekstrapoding dirubah pola mandi jemurnya dirubah jadi langsung aja ya ke poinnya jadi burung tersebut itu ada yang pertanyaan gini burung di bawah itu udah jam jantrok ya udah enak udah bongkar materi dipendok maksudnya giliran di apa gantang burung tersebut awal mungkin jantrok terus atau kayak kaget naik turun tapi jantrok terus membawa ke bawah terus hilang jantroknya ya terus kayak matung seperti itu ada yang seperti itu ada juga yang di bawah itu udah enak udah jantrok udah enak karena pengondisiannya yang buka tutup krodong jadi di gantangannya jadi kaget terus ada juga yang jadi di dalam krodong tersebut itu udah hiper jantrok enak digantang begitu orangnya turun selesai gantang mulai naikin burung turun burung tersebut matung seperti itu mungkin ya lebih tepatnya ada beberapa contoh sih yaitu tadi yang saya sebutin tadi burung tersebut itu sebenarnya kenapa jadi dia itu sebelumnya itu keseringan main kondisi burungnya itu juga lagi ngedrop dipaksain main dan akhirnya seperti itu akhirnya seperti itu temen-temen jadi ada juga yang burung tersebut sebelumnya itu eh karena top perform ataupun sering masuk terus karena enggak kontrol karena lagi dorong bulu sayap ataupun ekor dipaksa gantang karena ekstrafodinya kurang ataupun bisa juga karena ekstrafodinya itu kayak yang semacam dibatesin seperti itu akhirnya jadi burung jadinya itu seperti itu jadi dia gelisah ada juga yang macem-macem lah kendalanya cuman di poin ini ini sebenarnya kondisi burung ini bisa dikatakan itu dia dalam kondisi yang was-was karena nggak fit pas-was jadi dia itu di dalam kerodong ataupun di dalam sangkar dibuka depannya dia itu enak jantrok ya karena dia seseolah itu udah menguasai kayak wilayahnya karena di dalam sangkar cuman ketika kita ketemu burung lain jadi burung tersebut itu kayak kaget ngedrop ngedrop lagi nah ini cara pengondisiannya ataupun rawatannya itu seharusnya seperti apa sih ya jadi yang pertama itu yang perlu diperhatiin itu kembali lagi ke ekstrafodin temen-temen karena kita ini kan burung apa mencetak burung ini buat burung kontes ya bukan burung istilahnya sekedar hiasan rumah jadi kalau ekstrafodin itu harus full memang ada waktunya dikurangin ada waktunya full seperti itu maksudnya dikurangin itu kalau memang ke arah mana sih masih tujuan kita kalau mau ke arah hyper hyper jump drop full itu memang dikurangin tapi setelah pembentukan power seperti itu nah kalau mau yang main jump drop itu memang tetap full karena dia nggak main jemur ataupun bisa dikatakan jemurnya itu nggak sering-sering gitu nggak lama dan nggak sering seperti itu tinggal ke arah mana temen-temen ke tujuan temen-temen itu memproses burung merawat burung tersebut gitu loh nah caranya kalau udah kondisinya seperti itu itu lebih baik diistirahatkan lebih ya 23 hari lah ya 23 hari jangkrik itu tetap full kenyang terus kalau bisa kalau bisa ini ya kalau memang eh nggak ada burung lain selain itu lebih bagus jadi dia sesuatu semuanya itu kayak diungsikan gitu loh teman-teman jadi biar dia santai relax powernya dibentuk lagi nanti mentalnya faktornya itu keluar lagi jangan sekali-kali burung tersebut kalau udah kayak gitu itu dideketin kayak murai burung-burung yang suarakan itu lama nanti lama pasti pasti lama semuanya seperti tapi kalau memang dikarenakan dirumah itu lebih daa mempunyai lebih dari satu burung ya mau gimana lagi penting yang perlu diperhatikan ekstra yang burung tersebut temen-temen yang harus dilakukan itu rawatannya ekstra coding tetap full pagi sore ya Nah untuk mandinya itu pagi mandi-pagi jemur kenceng mandi pagi jemur kenceng nanti dia sembuh itu Insya Allah kalau memang jodoh itu cepet sembuh tapi kalau memang ada keterlambatan paling mentok dia itu kayak ngeleper kayak ngeleper itu loh nah itu iya itu alternatif yang istilahnya opsi nomor 2 nya seperti itu karena ya memang semua itu kan kita akan nyetak burung itu menanganin burung problem itu kan memang gimana caranya biar cepet sembuh seperti itu cuman setiap perawatan itu pasti ada-ada akibatnya ada sebab ada akibatnya seperti itu tapi kalau memang mau istilahnya tempatnya bagus bulung tersebut sendiri hanya satu terus rawatannya continue bisa disendirikan mandi pagi jemur mandi pagi jemur cengceng coba nanti setelah itu di stop mandi jemurnya jadi keluar itu hanya lagi kaseh kawoding krodong lagi siang keluar kaseh kawoding mandikan seperti itu sore setelah siang itu setelah mandi kodong lagi jadi keluarnya itu seperlunya seperlunya keluarnya dikeluarnya itu seperlunya dan usahakan dia itu cari tempat yang adem seperti itu agar apa powernya itu cepet kembali kalau powernya udah ada pasti mental faktornya itu keluar lagi dia stabil lagi seperti itu jelas ya teman-teman ya jadi burung tersebut burung itu set sebenarnya kondisinya itu sedang labil atau bisa dibilang jago kandang seperti itu makanya kalau bisa di jangan digantang dulu silahkan di istirahatkan mungkin satu minggu lah misalnya sembuh kalau memang teman-teman kondisi rawatnya jadi kalau memang burung di rumah itu ada burung lebih dari satu silahkan rawatannya itu hanya mandi siang mandi siang karena rata-rata burung tersebut yang udah seperti di video short saya itu rata-rata udah mulai mandi jemur cuman disini dia itu belum masih labil cuman kalau memang mau jemur kenceng-kenceng sekalian kalau memang jemur jemur sekalian tinggal pilih beberapa ada dua opsi mau di istirahatkan istirahat lebih bagus tapi kalau memang maksa pengen cepet-cepet dikantar silahkan jemurnya di ekstra nah maksudnya yang ekstra itu lebih kenceng seperti itu dan ekstra downloading jangan dikurangin teman-teman jelas ya teman-teman ya jadi seperti itu kalau memang ada jodoh Insya Allah sembuh cepet sembuh seperti itu jelas ya Oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat insya Allah kita akan bikin konten-konten terus yang istilah yang gampang-gampang yang ribet ribet yang jelas jangan lupa like comment dan subscribe pastinya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan video selanjutnya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses